Intro Di Perth ini ada kisah seorang anak yang gagap dari keluarga miskin Sehingga dia disingkirkan, diledek, dijauhkan oleh teman-temannya Dan tidak punya teman lagi Akhirnya anak ini bernama Andrew Forrest bersahabat dengan anak aborigin Dia bersahabat sangat dekat karena anak aborigin suku berkulit hitam, suku asli Australia ini juga kadang-kadang di lingkungannya tidak terlalu diterima Mereka bersahabat dekat Lalu orang tua anak aborigin ini melihat Andrew Forrest sebagai anak yang pandai Diangkat sebagai anak angkat dan dibiayai hingga kuliah sampai selesai Maka Andrew Forrest pun bernasar Kalau saya sukses nanti saya juga akan membiayai anak-anak aborigin Persahabatan bahkan kekeluargaan Andrew Forrest dengan Keluarga aborigin ini berlanjut luar biasa dekatnya Sampai akhirnya keluarga aborigin ini menilai bahwa ini Andrew Forrest Yang baik bisa dipercaya maka ia menyerahkan tanahnya untuk dikelola oleh Andrew Forrest Taukah anda bahwa ternyata tanah yang diserahkan untuk dikelola ini mengandung biji besi yang cukup banyak Sehingga Andrew Forrest menambangnya mengusahakannya dan hasilnya luar biasa Dia menjadi pengusaha kaya raya dan mempekerjakan orang-orang aborigin Bahkan membiayai siswai hingga lebih dari 15 ribu orang aborigin untuk kuliah hingga sarjana Dia mampu membiayai siswai sekian banyak orang Karena namanya ada dalam daftar 10 orang terkaya di Australia Di dalam hidup ini memang penuh kejolak Mungkin anda baru saja mengalami bagian pertama dari kehidupannya Andrew Forrest Yaitu disingkirkan, gak diterima, dilecehkan, ditolak Sehingga anda mungkin keluar dari lingkungan yang anda inginkan Taukah anda bahwa rencana Tuhan dan rencana saudara itu berbeda Rencana saya, rencana Tuhan itu berbeda Saya pun mengalami penolakan sehingga saya harus keluar tersingkir dari tempat yang saya idam-idamkan Yang saya senangi Karena itu saudara, percayalah Mungkin lembaga tidak adil, perusahaan gak adil, gereja gak adil, yiasan sosial gak adil Tapi Tuhan itu adil, Tuhan itu baik Dia mengizinkan semuanya hanya untuk mendatangkan kebaikan Tetapi jalan Tuhan yang baik ini akan terbuka lebar Kalau kita bersikap yang baik Tapi kalau kita bersikap, mengeluh Memang mencari Tuhan sih katanya Tapi sambil mencari Tuhan ini berdoa, menangis, sambil kecewa Tuhan Kenapa ini terjadi Itu bukan mencari Tuhan, itu mengajak Tuhan berantem atau gak Jadi kalau anda mau bersikap yang baik Allah adalah kasih Dimana ada kasih, maka Tuhan ada disitu Maksudnya kita menerima semua hal ini dengan kasih Dengan kebaikan Kita bersikap yang baik Baik kepada Tuhan, kepada yayasan, kepada sesama Dan menjalankan kebaikan Maka percaya saya rencana Tuhan akan terlihat dengan jelas Akhirnya memang tidak cepat Andrew Forrest juga menjadi pengusaha Belasan tahun, puluhan tahun kemudian setelah dia disingkirkan Tapi karena dia anak yang baik Dia bersikap baik, bersahabat dengan baik Dia menerima semua kebaikan yang disediakan Tuhan Baginya Karena itu, percayalah Bahwa Tuhan itu baik Ia mengizinkan semuanya Mendatangkan kebaikan Dan semuanya baik Pada waktunya Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kota Perth Salam dasyat Luar biasa Terima kasih telah menonton!